Intro Coba kamu tebak siapa yang baru saja telfon aku? Siapa? Arya Ih kok mas Arya sih? Tadi yang telfon aku itu mama kamu Mama kamu undang aku makan malam di rumahnya malam ini Peluk aja terus Arya Kamu masih punya istri Masa kamu mengulang dosa yang sama? Menyakiti istri sah kamu Tapi kamu main giga sama perempuan lain Dan kamu Rosy Kamu ini CEO perusahaan besar Tolong jaga harga diri kamu Kalau kamu mau cari laki-laki yang lain itu kan gampang Kenapa harus Arya? Gak usah sok suci kamu Kamu juga dulu selingkuh kan? Kamu sangat tahu Rosy Kalau semua itu gak bener Saya gak pernah jahat sama siapapun Termasuk sama kamu Apa jangan-jangan Kamu memang perebut suami orang Kamu jangan ikut campur urusanku ya Apa? Arya Kamu sadar kan? Kamu ini iparnya merah Rosy pulang Kita bicara di rumah Pulang? Terima kasih telah menonton! Rosy Saya mau bicara sama kamu Tolong jaga nama baik papa dan perusahaan Saya gak pernah keberatan kamu ambil alif perusahaan Tapi tolong jaga harga diri kamu Berhenti berhubungan sama Arya Dia suami orang Gak usah sok perhatian deh Gak usah juga ngerasa ngejadi orang yang paling bener sedunia Urus aja diri kamu sendiri Gak usah juga sok pengen jadi kakak aku Karena sampai kapanpun Aku gak akan pernah ngagap kamu sebagai kakak aku Kamu juga gak usah sok baik sama aku Aku Gak akan pernah menyerahkan perusahaan kembali ke tangan kamu Kamu akan menyesal Rosy Oh ya? Oh ya? Farhan Oh ya pak? Papa Papa minta maaf Ternyata papa salem melangkah Karena sudah menyerahkan perusahaan kepada Rosy Papa Jadi gak yakin kalau Peti Gilang Wiratama bisa bertahan di tangan Rosy Papa Akan menyerahkan Semua saham papa ke kamu Kita bereskan segera Ya? Maaf pak Aku gak mau Parah Kamu gak mau bantu papa Bukan masalah itu pak Tapi aku sudah bertekad untuk hidup mandiri Selama ini hidup aku selalu difasilitasi sama kekayaan papa Sekarang tekad aku sudah bulat Aku mau menciptakan duniaku sendiri pak Aku permisi pak Pak Kamu dengar semuanya? Apa gak sebaiknya kita turutin aja kamu Wania Farhan? Turutin yang mana? Undang makan malam merah ke rumah Mungkin aja dengan begitu Dia mau dibujuk untuk kembali ke perusahaan Ya 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 Coba kamu telpon merah Halo? Merah? Halo Bu Dina Ada apa ya Bu? Oh Iya 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 Bu Baik Bu Terima kasih Halo May Halo Mas Farhan Coba kamu tebak siapa yang barusan telfon aku Siapa? Arya Ihh kok mas Arya sih? Tadi yang telfon aku itu mama kamu Mama kamu undang aku makan malam di rumahnya malam ini Wah Alhamdulillah dong May Berarti papa mama sudah merestik kita Ehm Tapi mas Kamu yakin kalo orang tua kamu tuh Merestui kita? Sangat yakin Yaudah kalo gitu Ehm Aku langsung siap-siap aja ya mas Yaudah yaudah yang cantik ya ah Iya Dah Eh Merah Udang ya Makan Iya Bu makasih Tauh aku malu-malu Kamu jangan malu-malu May Sebentar lagi kan kamu jadi menantu di rumah ini Ehm 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 Ada yang lagi makan malem nih Ehm 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 Hehehe Oh iya Merah Kamu udah gak tinggal di rumah kamu ya? Kalo gak salah Aku denger dari Lisa Karena rumah kamu itu dijual ya? Myra, kenapa rumah kamu dijual? Jadi ternyata rumah yang saya tempat itu bukan milik orang tua saya ya Bu? Hanya saja pemiliknya mengizinkan kami untuk tinggal di sana Ya menit, apes banget ya hidup kamu Rosie, kamu mau makan? Atau mau merusak suasana di sini? Yang sabar ya Myra Tapi... Aura kamu itu kok kurang bagus ya? Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!